Tangan geledek jilid tujuh. Tidak mungkin. Kau baru boleh membawanya kalau dia sudah menjadi mayat, bentak Taegu Chinjin. Hem, kalau begitu terpaksa kita melanjutkan pertempuran untuk melihat siapa yang berhak membawa pergi anak itu, Taegu Chinjin menjadi marah sekali. Wan Sin Hong, kau terlalu sekali. Kalau tadi aku hendak menghabiskan urusan adalah karena aku mengingat akan orang-orang Kang O, bukan sekali-kali karena aku takut kepadamu. Masih lengkap kedua tanganmu saja aku tidak takut dan dapat mengalahkanmu, apalagi sekarang. Akan tetapi kau memaksaku dan menantang karena bocah ini. Benar-benarkah sudah bosan hidup? Terserah apa yang kau pikir, Taegu Chinjin. Aku tetap mempertahankan bocah ini yang harus pulang ke rumah orang tuanya, keparat. Kau kira aku takut menghadapi pembalasan orang-orangmu. Siaplah untuk mampus setelah berkata demikian, Taegu Chinjin. Memutar. Tongkatnya. Dan menyerang hebat. Pendeta Bau. Kalau kau bukan banci kau tentu melawan Wan Bengcu dengan kepandaian silat, bukan dengan ilmu iblis Li Hwa berteriak-teriak dengan hati gelisah. Pendeta murid iblis jahat berhati keji macam dia mana becus main silat. Kalau tidak mengandalkan ilmu iblisnya jangankan oleh Wan Siok-siok, aku sendiri pun mampu menghajar kepala gundulnya sampai benjol-benjol tiang bu berseru keras-keras. Bocah yang amat cerdik ini tahu kemana tujuan seruan Li Hwa tadi, maka ia serta merta membantu. Mendengar teriakan-teriakan ini muka Taegu Chinjin menjadi merah kehitaman. Tadi boleh jadi ia jerih menghadapi Sin Hang tanpa memergunakan ilmu hitamnya. Akan tetapi sekarang setelah, Sin Hang terluka berat di dalam dadanya dan tidak mampu lagi menggerakkan pundak dan lengan kanan, ia takut apakah? Tikus-tikus cilik kalian lihat saja. Setelah manusia siwan ini roboh, kalian akan kukubur hidup-hidup asal saja menguburnya jangan menggunakan ilmu seran teriak tiang bu. Taegu Chinjin, kalau kau memang jantan tulen bukan banci, kau harus berani menyatakan bahwa kau tidak akan menggunakan ilmu hitam baik. Lihatlah, aku tidak menggunakan Hoatsut teriak Taegu Chinjin marah dan dengan perut panas. Hoatsut adalah ilmu sihir yang banyak dipelajari tokoh-tokoh Kangong di daerah utara dan barat. Tibet adalah sebuah di antara pusat-pusat ilmu hitam itu. Dengan tongkatnya yang panjang dan berat Taegu Chinjin mulai menghujani Sin Hang dengan serangan-serangan dasyat. Pikirnya, seorang lawan yang sudah menderita luka dalam seperti orang muda ini, tentu dalam beberapa jurus saja akan mudah ia robohkan. Akan tetapi Sin Hang bukanlah orang biasa. Ilmu kepandainya sudah mencapai tingkat yang tinggi, apalagi ilmu pedangnya. Biarpun ia hanya bermain pedang dengan tangan kiri sedangkan lengan kanannya tak dapat ia gerakan untuk menjadi imbangan, namun kehebatan pedangnya masih luar biasa sekali. Pedang di tangan kirinya setelah ia mainkan berubah menjadi sinar seperti kilat menyambar-nyambar dan selalu dapat menangkis serbuan tongkat lawan, bahkan dengan secara tak terduga-duga sama sekali masih dapat melakukan tekanan dan serangan balasan yang tak kalah dasyatnya. Dengan gerakan dasyat seperti gerak tipu heti lauliong, menyelam laut mengejar naga, tongkat Taegu Chinjin digerakan secara melengkung, menyambar ke arah pinggang Sin Hang. Angin dingin berbunyi bersiutan ketika tongkat itu mengancam pinggang Sin Hang yang akan remuk bersama tulangnya kalau terkena pukulan maut ini. Sin Hang terlalu tenang. Dengan gerakan Pak Hang Fuliu, angin meniup cemara dari ilmu pedang Sem Hang Kiam Sud, ilmu pedang angin puyuh, yang dulu ia pelajari dari Luluyang Samlojin, tubuhnya meniarap hampir rata dengan bumi dan pedangnya bergerak di atas tubuh melindungi diri sehingga sabetan tongkat lawannya melewat di atas kemudian disentil oleh pedangnya untuk mencegah tongkat itu bergerak ke bawah. Setelah meluputkan diri dari serangan dasyat lawannya, Sin Hang melompat berdiri terus membalas kontan dengan gerak tipu Sianjin Si Aciok, Dewa memanah batu, dari ilmu pedangnya Pak Kiam Sud yang hebat. Serangannya tidak berhenti sampai di sini saja, melainkan disambung dengan serangan-serangan lain Hui Inci Tiam, Awan mengeluarkan kilat, dan Hui Poliuhong, Air Mancur Pelangi Melengkung. Menghadapi serangan bertubi-tubi dari tipuan Pak Kiam Sud ini, biarpun hanya dilakukan dengan tangan kiri, Tai Gu Chin Jing menjadi silau matanya dan kabur pandangannya. Kepalanya pening dan ia tidak tahu lagi kemana meluncurnya sinar pedang lawan. Tahun tahu ia merasa lengan kanannya perih dan tongkatnya terlepas, kemudian pundak kirinya sakit sekali menyebabkan lengan kirinya lumpuh dan dilain saat ia telah terjungkal dan roboh dalam keadaan duduk. Ternyata bahwa rentetan serangan hebat itu telah membuat lengan kanan Tai Gu Chin Jing terobek kulit dan dagingnya, pundak kirinya putus tulang sambungannya dan dadanya tertendang kaki Sin Hong. Di lain pihak, Sin Hong yang tertalu banyak mengerahkan tenaga dalam keadaan terluka hebat di dada kanannya, terhuyung-huyung dan tentu roboh kalau tidak cepat-cepat dipeluk oleh Li Hwa. Menyaksikan sepak terjang Sin Hong yang gagah perkasa, yang dalam keadaan terluka hebat dan terancam nyawanya masih tidak sudi melarikan diri meninggalkan Tiang Bu, kemudian betapa dalam keadaan terluka parah masih berhasil mengalahkan lawan berat dengan pedang di tangan kiri Li Hwa menjadi kagum bukan main dan cinta kasihnya sekaligus naik sampai tak dapat diukur lagi. Ia memeluk kekasihnya itu dengan bangga dan juga cemas karena wajah Sin Hong dan juga cemas karena wajah Sin Hong tampak pucat sekali. Sin Hong, kau, kau tidak apa-apa tanyanya khawatir. Sin Hong menggigit bibir dan memejamkan sebentar matanya, menahan rasa sakit di dalam dada. Ketika ia membuka mata, ia nampak terkejut dan berkata, Aku tidak apa-apa, akan tetapi. Tiang Bu, dia terancam bahaya. Aku tak dapat menolongnya, tenagaku habis, ia menjadi lemah sekali. Li Hwa menengok dan melihat betapa dengan buah sekali tai bu cinjin yang sudah terluka hebat itu kini menggunakan tangan kanannya yang sudah mandi darah untuk menyerang Tiang Bu. Ia nampak menyeramkan sekali dan tangan yang beberapa kali hendak mencengkeram kepala Tiang Bu itu penuh dengan darah yang mengucur dari kulit yang tergores dan terluka pedang di dekat siku. Sudah kalah tak tahu malu, berkali-kali Tiang Bu menyindir sambil berlompatan dan menari-nari ke sana kemari untuk menghindarkan diri dari bahaya maut. Selamainkan Sam Hoan Sambu, tiga kali lingkaran tiga kali menari, untuk menyelamatkan diri dan sekarang setelah tai bu cinjin menyerangnya hanya dengan tangan kanan, bocah ini dapat mempertahankan diri dengan baik sekali. Gerakannya gesit sekali dan tumbrukan atau pukulan tiang gu cinjin selalu mengenai angin. Kakek itu menjadi makin marah, apalagi Tiang Bu mengelak sambil tertawa-tawa, meringis dan mengejeknya. Tai gu cinjin memang sudah menerima kalah dan tahu bahwa kepandainya masih kalah jauh oleh Sin Hong. Akan tetapi sebelum ia pergi, ia hendak membunuh Tiang Bu dulu. Selain untuk melampiaskan kemendongkolan hadiria, juga ia tidak ingin bocah yang telah mewarisi kitab yang ia curi dari omeisan itu terjatuh ke dalam tangan orang lain. Tak seorang pun tahu bahwa ia mencuri kitab itu, atau lebih tepat lagi, tak seorang pun dapat membuktikan andai kata ada yang menuduhnya. Hanya Tiang Bu satu-satunya orang yang menjadi saksi utama akan kesalahannya. Oleh karena itu Tiang Bu harus ikut dia kalau masih hidup, atau boleh berpisah dari sampingnya asal tak berfernyawa lagi. Kalau sampai orang lain mendengar bahwa dia telah menjadi pencuri kitab omeisan, hal itu masih belum ada artinya. Akan tetapi kalau sampai kakek-kakek sakti di omeisan mengetahuinya, ah, mengingat hal ini Taegu Chinjin merasa bulu tengkutnya berdiri dan ia menjadi makin bernafsu menyerang Tiang Bu. Tiba-tiba Taegu Chinjin menghentikan serangannya karena tahu takkan ada hasilnya. Ia berdiri tegak, menudingkan telunjuknya ke arah Tiang Bu, lalu ia berseru. Roboh kau, Tiang Bu. Tiang Bu maklum bahwa kakek itu mempergunakan sihir. Ia hendak mempertahankan, namun tentu saja ia kalah kuat. Tanpa dapat dicegah lagi ia roboh terguling. Taegu Chinjin mendekatinya dengan langkah lebar. Kakek ini hanya terluka pundak kiri dan lengan kanannya, akan tetapi kedua kakinya sama sekali tidak terluka dan gerakan kakinya masih cepat sekali. Setelah dekat dengan Tiang Bu yang masih rebah miring, ia mengangkat tangan kanannya hendak memukul. Akan tetapi ia menurunkan lagi tangan, itu sambil meringis kesakitan. Kiranya darah terlalu banyak keluar dari lengan itu, membuat tubuhnya terasa lemas dan tangan kanannya sakit sekali tak tidak jadi memukul, lalu mengambil tongkatnya, mengayun tongkat itu ke arah kepala Tiang Bu, dan... Terang tongkat itu terpentah hampir memukul kepala Taegu Chinjin sendiri sedangkan kedua kaki kakek ini terhuyung-huyung mundur saking kerasnya tangkisan pada tongkatnya tadi. Ia kaget dan memandang ke kiri, lalu, lari dengan langkah lebar seperti orang melihat setan yang menakutkan. Selaka, dengusnya di sepanjang jalan, selalu bertemu dengan Anggio Moli, sialan betul. Memang betul, yang menangkis tongkat Tiang Gu Chinjin dan karenanya telah menyelamatkan nyawati yang bubukan lain adalah Anggio Moli, tokoh wanita utara yang berwajah cantik manis dan gagah perkasa. Dengan tangan kosong, tangannya yang kemerahan dan berbentuk mumil bagus itu, ia telah menangkis pukulan tongkat tadi dan membuat Taegu Chinjin lari ketakutan. Kini wanita gagah itu memandang kesekelilingnya, menyapu dengan ujung matanya yang tajam dan bening. Melihat Li Hwa duduk di atas tanah sambil menaruh tangan di pundak seorang pemuda tampan yang duduk bersilah sambil meramkan matu dalam samadhi, ia mengerutkan kening. Lalu ia menoleh kembali kepada Tiang Bu yang sudah bangun dan duduk. Apa saja yang dilakukan oleh Taegu Chinjin di sini tanyanya. Pertanyaan ini ia tujukan kepada dua orang dewasa yang duduk di atas tanah itu sungguh pun matanya memandang kepada Tiang Bu. Anggio Moli biarpun usianya sudah 40 tahun dan ia cantik jelita dan kelihatan masih muda, akan tetapi ia adalah seorang gadis yang selama hidupnya belum pernah berdekatan dengan pria. Maka melihat pemandangan yang mesra, melihat cinta kasih demikiannya tak tercurah dari pandang match Li Hwa yang cemas, ia menjadi jengah dan tidak berani memandang terlalu lama. Biarpun Li Hwa mendengar jelas dan ia pun sudah menengok memandang, akan tetapi ia tidak berani mengeluarkan suara. Ia menjawablah melihat kekasihnya sedang bersama dimengerahkan hawa murni di dalam tubuh untuk mengobati luka di dalam gada dan semenjak tadi ia tidak berani berkutik. Menurunkan tangannya yang memegang pundak Sin Hang saja ia tidak berani, bernapas pun hati-hati sekali agar jangan sampai Sin Hang terganggu dalam pengerahan Wee Kangnya. Apalagi harus mengeluarkan suara keras untuk menjawab pertanyaan wanita aneh itu. Ia takut kalau-kalau Sin Hang akan terganggu dan keadaannya menjadi makin hebat. Juga Tiang Bu diam saja. Anak yang cerdik ini tidak berani sembarangan membuka mulut. Ia tidak tahu siapa adanya wanita cantik yang sikapnya gagah tapi angkuh ini. Kawan ataukah lawan? Oleh karena itu ia pilih tutup mulut saja agar jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Setelah menanti jawaban tak kunjung tiba, Ang Jiomuli menjadi marah. Apa kalian ini orang-orang tuli? Ataukah gaguh bentaknya? Kini lupa akan rasa jengahnya yang tadi dan ia menoleh ke arah Li Hawe ada Sin Hang. Sin Hang membuka matanya dan melihat ini. Li Hawe cepat-cepat menurunkan tangannya dari pundak pemuda itu. Memang tidak selayaknya di depan orang lain ia memperlihatkan cinta kasihnya kepada pemuda itu. Pandang mati Sin Hang tajam luar biasa. Sekilas pandang saja ia dapat menduga siapa gerangan wanita di depannya ini. Tangan yang merah seperti itu tak mungkin dimiliki orang kedua kecuali Ang Jiomuli, tokoh utara yang pernah ia dengar kehebatannya. Ang Jiomuli, kau telah menyelamatkan nyawa keponakan Kutiangbu dari tongkat maut Taegu Chinjin. Terima kasih kata Sin Hang sambil mengangkat kedua tangan memberi hormat sambil tetap bersilah di atas tanah. Mendengar disebutnya nama Ang Jiomuli, Meteli Hwa terbuka lebar-lebar peruh ketaguman dan juga keheranan. Tak disangkanya, Ang Jiomuli yang dulu pernah disebut-sebut oleh mendiang gurunya, Pat Jiownio Nio, sebagai seorang wanita yang memiliki kepandaian luar biasa tingginya, ternyata hanyalah seorang wanita yang belum tua dan cantik sekali. Di lain pihak mendengar kata-kata Sin Hang, biarpun pada wajahnya yang cantik itu tidak ada perubahan dan keangkuhan masih membayang jelas dari pandang matanya, namun di dalam hatinya Ang Jiomuli merasa kaget dan heran. Kalau orang mengenal namanya, itu dianggapnya jamak saja, karena memang ia seorang yang amat terkenal, apalagi tangannya yang berkulit merah halus itu mudah dikenal orang. Yang amat mengejutkan dan mengherankan hatinya adalah kira bagaimana pemuda yang pucat dan terluka berat di dalam dadanya itu bisa tahu bahwa tadi ia telah menolong bocah itu dan mengusir taegu cincin. Padahal ia tahu benar bahwa pemuda itu sejak tadi meramkan matu dan mengerahkan tenaga dalam untuk melawan pengaruh luka di dada. Mungkinkah orang ini sudah memiliki sinkang demikian tinggi sehingga dalam si ulian, sama di, tadi dapat memecah panca inderanya? Juga Li Hwa yang tadi tahu bahwa Ang Jiomuli menolong mereka mengusir taegu cincin, lalu berdiri dan memberi hormat. Sudah lama si Aumoi mendengar nama besar To'anyu. Terima kasih atas pertolongan To'anyu kepada kami, Ang Jiomuli menjemikan bibirnya dan diam-diam Li Hwa harus mengakui bahwa wanita yang berdiri di depannya ini cantik dan menarik sekali, terutama bentuk tubuhnya yang bagus dan padat. Di lain pihak Ang Jiomuli juga memandang Li Hwa penuh perhatian, agaknya seperti hendak membanding-bandingkan kecantikan muka dan keindahan bentuk tubuh Li Hwa dengan dirinya sendiri. Kau siapa tanyanya dengan lagak seperti seorang kota yang sombong bertanya kepada seorang dusun yang dianggapnya rendah dan tolol. Kalau dulu diperlakukan begini, biarpun tahu orang yang menghinanya itu berkepandaian tinggi tentu Li Hwa akan mencak-mencak dan marah sekali. Akan tetapi semenjak ia dekat dengan Sin Hong, ia sudah banyak berubah. Pandangannya makin jauh, pertimbangannya makin masak dan ia dapat menguasai wataknya yang mudah marah. Sambil tersenyum manis sekali, sinyum Li Hwa memang luar biasa manisnya. Ia menjawab, Xiao Wei bernama Xiao Li Hwa, guruku adalah mendiang Pat Jiu Nyo Nyo di Godisan. Ang Jiu Moli tersenyum lebar, matanya jelas kelihatan bahwa ia memandang rendah. Hem, Pat Jiu Nyo Nyo dari Hwi Engpai? Aku dulu kenal gurumu itu, kepandayaknya tidak jelek, bukan main mendongkolnya hati Li Hwa melihat lagak yang amat sombong dari wanita bertangan merah itu. Akan tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi hanya mengalihkan pandang matanya. Kini ia menengok ke arah Sin Hong yang masih duduk bersila dan telah meramkan matu kembali. Hati Li Hwa menjadi lega melihat betapa kedua pipi Sin Hong yang tadinya pucat kehijauan sekarang sudah menjadi merah. Yang Bu ternyata sudah mendekati Sin Hong pula dan anak itu memandang kepada Sin Hong penuh kekaguman dan perhatian. Laki-laki itu siapa terdengar Ang Jiu Moli bertanya pula. Suaranya seperti orang bertanya sambil lalu saja, acuh tak acuh karena ia tidak mau kalau disangka terlalu menaruh perhatian. Kepada seorang pria. Bahkan ketika Li Hwa menengok untuk menjawabnya, cepat sekali Ang Jiu Moli memutar leher mengalihkan pandang matanya yang tadinya menatap wajah Sin Hong. Dia ini adalah Wan Beng Cu, namanya Wan Sin Hong. Jawab Li Hwa sengaja memperkenalkan kedudukan Sin Hong untuk sedikit mengurangi kesombongan wanita itu. Karena harus diakui bahwa nama Wan Beng Cu bukanlah nama kecil saja, dikenal oleh hampir seluruh orang gagah di dunia perselatan. Akan tetapi ia keceleh kalau mengira demikian. Biarpun agak terteguan mendengar nama ini, namun Ang Jiu Moli tidak berkurang sombongnya. Jadi dia ini Wan Beng Cu? Siapa yang melukainya sampai demikian parah tai gucinjin yang melukainya. Li Hwa tak dapat melanjutkan kata-katanya karena tiba-tiba Ang Jiu Moli tertawa terkekeh-kekeh, nadanya menghina sekali. Hihihihi. Kiraku Wan Beng Cu adalah seorang yang berkepala tiga berlengan enam, sampai-sampai setiap malam aku mimpi karena ingin sekali bertemu dan mencoba kesaktiannya. Tidak taunya hanya seorang muda bodoh yang oleh tai gucinjin saja sudah kalah. Orang si Wan, sungguh tak patut kau menjadi Beng Cu dan kecewa hatiku. Kalau kau tidak terluka oleh tai gucinjin tentu aku dapat mengajakmu mengadu kepandayan dan kau akan terluka bukan oleh pendekta lama tolol itu, melainkan oleh tanganku. Sayang sekali mendengar kekasihnya dipermainkan orang, Li Hwa tak dapat menahan kemarahannya. Semangatnya yang dulu, semangat burung Garuda yang tak kenal takut, bangkit kembali. Ia memandang kepada Ang Jiu Moli dengan sepasang metal bersinar, lalu berkata keras. Toh Aniyo, kau sombong sekali. Wan Sin Hang tidak kalah, tiba-tiba Sin Hang membetot lengannya dan terdengar pemuda ini berkata kepada Ang Jiu Moli. Ang Jiu Moli, mana orang seperti aku ada harga untuk berpibu dengan kau? Memang aku kalah oleh tai gucinjin, apalagi dengan kau, kepandayan ku tidak ada artinya bagimu. Tadinya Ang Jiu Moli sudah marah sekali melihat Li Hwa yang berani menentangnya. Biasanya, siapapun juga yang berani menentang Ang Jiu Moli, pasti akan menjadi korban pukulan tangan merahnya dan dapat dipastikan orang itu akan tewas. Tadi dia sudah mulai marah, wajah yang cantik itu sudah mulai merah, bulu matanya sudah bergerak-gerak seperti ditiup angin. Akan tetapi sikap dan kata-kata Sin Hang yang merendah itu mengurangi kemarahannya dan membuat hatinya senang. Wan Beng Cu yang disohorkan orang jarang tandingannya itu kini merendahkan diri di hadapannya, nampak jerih dan takut. Kembali ia tertawa, kini bunyi tawanya merdu, tanda keriangan hati, bukan seperti tadi ketika mengejek. Kau tidak cantik tapi genit sekali bentaknya dan tangan kanannya melayang ke arah kepala Li Hwa. Li Hwa terkejut dan tidak tinggal diam. Cepat ia mengerahkan tenaga dan menggunakan tangan menangkis. Tangannya bertemu dengan lengan yang halus dan panas sekali yang begitu bertemu telah menempel tangannya tak dapat ditarik kembali. Pada saat itu juga tahu-tahu tangan kiri Ang Jiu Moli sudah bergerak dan, plak, pipi kanan Li Hwa kena tamparan, rasanya pedas, perih dan panas. Wan Beng Cu, lain kali kalau kau es udah sembuh aku ingin mencoba kepandayanmu Ang Jiu Moli berseru keras dan tubuhnya berkelebat cepat sekali ke arah Sin Hong. Li Hwa atak kuasa menghalanginya karena gerakan wanita tangan merah itu memang seperti sambaran kilat saja cepatnya. Tahu-tahu Ang Jiu Moli sudah menggunakan tangan kanannya yang merah sekali itu untuk menepuk punggung Sin Hong. Tepukannya keras dan terdengar suara plak yang jauh lebih keras daripada ketika menampar pipi Li Hwa. Jangan pukul Sin Hong Li Hwa menjerit dan melompat untuk menyerang Ang Jiu Moli, akan tetapi hanya terdengar suara ketawa terkekeh-kekeh darah di lain saat bayangan wanita bertangan merah itu sudah lenyap dari situ. Li Hwa tak pedulikan lagi wanita itu dan cepat menghampiri Sin Hong. Dan ia melihat pernuda itu masih bersila, kini sudah membuka matu dan memandang kepadanya dengan senyum lebar. Wajahnya kelihatan segar dan cahaya matanya berseri, agaknya jauh lebih sehat daripada tadi. Sin Hong, kau tadi dipukul oleh iblis, siluman wani, husk, tenang dan duduklah. Li Hwa, Sin Hong menyambar pergelangan tangan Li Hwa dan menarik gadis ini duduk berhadapan dengannya. Tiang Bu juga memandang kepada Li Hwa dengan bengong melihat ke arah pipi kanan gadis itu. Li Hwa, jangan memakinya. Dia tadi memukulku bukan dengan maksud buruk. Ang Jiu Moli memang ganas dan nakal seperti siluman, akan tetapi hatinya baik. Apa? Kau bilang dia itu baik. Dia menampar pipiku, dia memukul punggungmu. Sin Hong, jangan-jangankah sudah terkena sihir lagi. Siapa tahu kalau-kalau siluman itu pun ahli ilmu hitam seperti Taegu Cincin SSST, jangan menuduh sembarangan saja, Li Hwa. Ketahuilah bahwa tadi dia telah menotok pusat jalan darah di punggungku dan renem masukkan Hawa Iwakang untuk merembantuku sehingga dalam sedetik saja tenaga di dalam tubuhku menjadi berlipat ganda dan dapat menyembuhkan luka di dada kananku. Li Hwa melongong. Oh, begitukah? Tapi, tapi tadi ia menampar pipiku, sampai sekarang masih terasa panas dan sakit. Apakah itu pun dengan maksud baik untuk menolongku katanya sambil merabah-rabah pipi kanannya yang terasa panas? Nyo cu, pipi kananmu merah sekali. Ada gambar lima jari merah di situ kata Tiang Bu sambil menuding ke arah pipi kanan Li Hwa. Apa tanda tanya Li Hwa membelalakan matanya lalu cepat lari memasuki hutan kecil mencari air. Tak lama kemudian ia berlari kembali, berdiri di depan Sin Hang sambil membanting-banting kaki. Ia telah menangis dan dengan suara megap-megap ia berkata, Sin Hang kau harus balaskan hinaan ini. Harus katanya sambil menangis dan mengusap-usap pipinya yang sebelah kanan Sin Hang bersikap tenang. Duduklah, Li Hwa. Aku akan memeriksa pipimu yang ditampar. Li Hwa menjatuhkan diri duduk di atas tanah dan Sin Hang memeriksa pipinya. Jari-jari Sin Hang yang merabah-rabah pipinya mendatangkan rasa dingin dan sejuk, menghilangkan rasa panas. Dan dalam keadaan seperti itu tiba-tiba terasa oleh Li Hwa betapa beda sikap Sin Hang sekarang terhadapnya. Betapa dalam pandangan metu Sin Hang kepadanya nampak sesuatu yang aneh namun mesra, sesuatu yang membuat hatinya berdebar ganjil. Seakan-akan ia melihat titik api di dalam manik mata pemuda itu, titik api yang hanya timbul apabila metu itu memandang kepadanya. Sin Hang tersenyum. Tidak apa-apa, Li Hwa, Ang Jiu melihatnya main-main. Dalam waktu satu bulan paling lama, tanda merah itu akan lenyap sendiri, tidak apa-apa katamu. Itu penghinaan namanya. Penghinaan besar yang harus dibalas? Sin Hang, apakah kau tidak ikut terhina karena perbuatannya ini? Apakah kau tidak malu melihat aku dihina seperti ini? Air matanya mengucur makin deras, hatinya sakit sekali, jauh lebih sakit daripada rasa panas di pipinya. Sin Hang tersenyum. Mengapa malu, Li Hwa? Dengan warna merah itu pipimu, kau nampak makin cantik menarik. Bukankah begitu, tiang bu bocah itu tidak tahu tentang cinta kasih. Juga ia tidak tahu harus berkata apa. Baginya, gambar lima jari di atas pipi Li Hwa, mana bisa disebut menambah cantik, kelihatannya lucu baginya. Akan tetapi karena ia cerdik dan dapat menduga bahwa Sin Hang bermaksud menghibur dan mengurangi kemarahan dan sakit hati Li Hwa, ia mengangguk-angguk. Isak tangis yang agak keras itu tiba-tiba terhenti dan gadis itu menatap wajah Sin Hang dengan dengong, metel, terbuka lebar dan mulut agak terbuka kelihatan giginya yang putih. Air metel masih mengalir di atas pipinya. Baru sekarang ia mendengar Sin Hang menyebutnya, cantik menarik. Pujian ini sekaligus melenyapkan semua kemarahannya, ia terlalu girang untuk dapat marah lagi, biar kepada Anjiu Moli sekalipun. Wajahnya perlahan-lahan menjadi merah dari akar-akar rambul dikeningnya sampai ke leher dan telinganya. Cap jari merah di pipinya tidak kelihatan lagi karena sekarang semua wajahnya menjadi kemerahan dan berseri-seri. B. Betulkah itu, Sin Hang kata lirih dan gagap. Apakah yang betul, Li Hwa A tanya Sin Hang yang benar-benar tidak dapat menangkap arti pertanyaan gadis ini. Bibir Li Hwa A yang merah bergerak-gerak akan tetapi tidak ada suara keluar. Ia memandang dengan ragu ke arah tiang bu, lalu terlompat kata-kata jawabannya, Betulkah bahwa Anjiu Moli tidak menghinaku kegagapannya dan keraguan-keraguan dalam kata-katanya ini dapat ditangkap oleh Sin Hang yang dapat menduga pula bahwa Li Hwa A sengaja menyimpangkan pertanyaannya karena di situ hadir orang ketiga, tiang bu. Dia memang tidak menghinamu dan tak perlu hal ini kau jadikan dendam. Akan tetapi, memang harus diakui bahwa perbuatannya itu nakal dan keterlaluan, timbul dari wataknya yang sombong. Aku berjanji bahwa kalau ada kesempatan, aku akan berusaha supaya kau dapat membalas tamparan itu. Pulaskah kau sekarang kegirangan hati Li Hwa A bukan kepalang? Kalau di situ tidak ada tiang bu tentu ia akan mencubit kekasihnya itu. Hanya wajahnya saja makin berseri dan sekarang Sin Hang yang dambia memaki diri sendiri bermata buta. Li Hwa A begini cantik jelita, begini manis, begini setia penuh cinta kasih dan begini mulia hatinya. Mengapa baru sekarang A melihatnya seperti itu? Mengapa baru sekarang hatinya bicara? Di samping janjiku untuk memberi kesempatan kepadamu membalas tamparan itu, aku pun berjanji akan membalas budinya ketika ia menolongku tadi, kata pula Sin Hang. Li Hwa A diam saja, masih terlampau girang hatinya untuk timbul rasa cemburunya yang biasanya amat besar itu. Ada pun tiang bu makin kagum akan kepribadian Sin Hang yang dianggapnya seorang gagah perkasa yang patut dicontoh, baik kelihayannya, kecerdikannya, maupun kehalusan budinya. Sin Hang bangkit berdiri perlahan, menggerak-gerakan lengan kanannya, mula-mula hati-hati dan perlahan, makin lama makin cepat dan ia girang sekali mendapat kenyataan bahwa luka di dalam dadanya telah sembuh. Ang Jiu Moli memiliki iwakang yang tinggi, katanya perlahan, kagum dan juga ingin sekali tahu apakah ia tidak dapat menandingi tokoh wanita utara yang amat terkenal itu. Akan tetapi wataknya buruk, sombong bukan main, Li Hwa A menjelah, kini agak merasa tidak enak karena Sin Hang memuji seorang wanita, walau puri pujian itu bukan kosong belaka. Wan Syok Syok apakah dia itu lebih lihai darimu tanya Tiang Bu, masih terheran-heran karena ia telah bertemu orang-orang yang amat pandai. Kalau tadinya ia menganggap Taegu Chin Jin sebagai orang terpandai, tak taunya muncul Wan Sin Hang yang lebih hebat, dan kini Wan Sin Hang memuji-muji Ang Jiu Moli. Begitu banyaknya orang pandai, setiap bertemu yang baru lebih pandai lagi. Siapa gerangan orang yang memiliki kepandai yang tinggi? Mendengar pertanyaan Tiang Bu, Sin Hang memandang bocah itu dan tersenyum. Ia suka kepada Tiang Bu setelah menyaksikan keberanian dan kecerdikan anak ini, dan ia berbarang merasa heran sekali mengapa wajah Tiang Bu tidak tampan. Padahal ayahnya, Liu Kong Ji, biarpun berwatak jahat namun memiliki wajah yang tampan sekali dan ibunya Gak Soan Li, adalah seorang wanita gagah yang cantik. Tiba-tiba Sin Hang teringat akan hal yang menakjubkan hatinya tadi ketika ia melihat bocah ini berhasil memukul Taegu Chin Jin. Tiang Bu, tak perlu kita ketahui siapa yang lebih lihai. Betapapun tinggi kepandai yang seorang manusia, tentu ada orang lain yang melebihnya dan setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tadipun kau telah dapat memukul Taegu Chin Jin, bukankah itu aneh sekali wajah Tiang Bu membayangkan kekecewaan hati. Sayang aku bodoh dan tidak bertenaga. Kalau ada sedikit saja tenagaku, tentu akan dapat membantumu melawan Taegu Chin Jin. Pukulan-pukulanku tidak terasa olehnya, bahkan telapak tanganku sendiri terasa sakit dan panas-panas. Sin Hang tersenyum dan maklum, bahwa tentu saja pukulan seorang anak kecil ini tidak ada artinya bagi tubuh Taegu Chin Jin yang sudah kebal. Yang mengherankan hatinya hanyalah Ker, Tiang Bu melakukan serangan sehingga berhasil tadi. Tiang Bu, coba kau menyerang aku dengan pukulan-pukulan seperti yang telah kau lakukan terhadap Taegu Chin Jin tadi. AHA, WAN SIOKU, PAMAN WAN, jangan mencertawakan kebodohanku anak bodoh, orang mau memberi petunjuk disangka mencertawakan. Apa yang harus ditertawakan dalam ilmu silatli HWA mencela Tiang Bu? Mendengar ini, merah wajah Tiang Bu, matanya berseri dan ia memandang kepada Sin Hang. SIOK SIOKU, kau benar-benar mau memberi petunjuk pada ku tanyanya Girang. Kita lihat saja nanti. Aku hanya ingin melihat pukulan-pukulanmu yang tadi telah berhasil mengenai tubuh Taegu Chin Jin. Mulailah tadinya memang Tiang Bu merasa ragu-ragu untuk menyerang Sin Hang biarpun hal itu adalah atas kehendak Sin Hang sendiri, akan tetapi setelah mendengar bahwa ia akan diberi petunjuk, dengan penuh semangat ia lalu mulai menyerang dengan ilmu silat pet Hang Hang I yang sudah ia pelajari dari kitab Pusaka Ome Isan. Sin Hang melihat kedua lengan bocah itu bergerak-gerak secara aneh dan cepat sekali juga kedudukan kakinya berpindah-pindah merupakan segi delapanlah merasa terkejut sekali, bukan saja karena sifat-sifat yang amat luar biasa dan lihai dari ilmu silat ini, akan tetapi terutama sekali karena ia tidak mengenalnya. Inilah hebat. Sebagai seorang bengcu, tentu saja Sin Hang mengenal hampir semua ilmu silat, akan tetapi yang sekarang dimainkan oleh Tiang Bu ini sama sekali belum pernah ia melihatnya. Hampir mirip dengan Pak Kua Kun Huat akan tetapi lebih hebat, apalagi serangan-serangan dengan dua tangan itu berubah menjadi banyak. Sin Hang menangkis perlahan dan mengelak akan tetapi segera ia mengeluarkan seruan tertahan karena sebentar saja ia terpaksa menbundur karena terdesak hebat. Kedua tangan bocah itu seakan-akan bergerak otomatis, apabila yang kiri ditangkis atau dihindarkan, yang kanan tentu melakukan serangan berikutnya, demikian seterusnya kedua tangan itu menghujankan serangan-serangan yang luar biasa dan tak terduga-duga. Demikian hebat serangan Tiang Bu sampai-sampai Sin Hang yang lihai terpaksa menggunakan seluruh perhatiannya untuk menjaga diri jangan sampai terpukul seperti Taegu Chin Jin tadi. Hebat sekali ilmu silatnya ini, pikir Sin Hang kagum, kalau ia sudah dewasa dan besar tenaga, sukar menahan serangan-serangannya. Ilmu silat apakah dan dari manakah ini yang demikian hebat mengatasi semua ilmu silat yang pernah ku pelajari dan ku kenal kemudian Sin Hang teringat betapa bocah ini dengan amat lihainya meloloskan diri dari serangan-serangan maut Taegu Chin Jin sehingga kakek itu terpaksa merobohkannya dengan ilmu hitam. Teringat akan ini ia cepat berkata, cukup seranganmu ini. Sekarang jagalah baik-baik dan kelit semua serangan ku Tiang Bu mentaati perintah pamanyawan yang lihai dan mengagumkan hatinya itu. Ia menghentikan serangan-serangannya dengan ilmu silat pet Hang Hang I mulai menjaga diri dengan ilmu kelit Sem Hoan Sem Bu. Serangan Sin Hang dimulai dengan tubrukan yang dasyat. Ia bermaksud menubruk dan menangkap bocah itu dari dua jurusan kanan-kiri dengan kedua lengan di pentang. Akan tetapi, bagaikan belut saja, bocah itu membuat gerakan lemas dan aneh seperti orang menari dan Sin Hang menubruk anginlah mengelap dan cepat mengirim serangan susulan yang makin lama makin dasyat. Namun dengan care yang luar biasa sekali Tiang Bu selalu dapat menyelamatkan diri sampai sepuluh jurus berturut-turut. Inilah hebat. Seorang bocah cilik dapat mengelap selama sepuluh jurus berturut-turut dari serangan Wan Sin Hang, benar-benar hebat. Jago silat tingkat menengah saja belum tentu mampu menahan sampai lima jurus. Yang mengagumkan hati Sin Hang sesungguhnya bukan bocah itu yang sudah terlalu liai, melainkan ilmu silat yang agaknya khusus untuk berkelit itulah yang terlalu hebat. Limu kelit ini seperti gerakan menari, namun membuka banyak jalan untuk melepaskan diri dari bahaya ancaman serangan lawan secara aneh dan cepat. Untuk kedua kalinya Sin Hang merasa terpukul. Juga ilmu silat atau ilmu kelit ini ia tidak kenal dan tak pernah melihatnya. Benar-benar membuat ia tertegun dan melompatlah ia ke belakang. Cukup. Tiang Bu anak baik, dari mana kau memperoleh dua ilmu silat yang luar biasa ini? Atau pernahkah kau mempelajari ilmu silat lain selama kau meninggalkan rumah dasar anak kecil? Biasanya ia hanya menghadapi celaan dan kebencian, sekarang melihat sikap Sin Hang yang amat ramah dan mendengar pujiannya, Tiang Bu menjadi girang sekali dan cepat menjawab untuk memamerkan. Masih ada satu lagi, Wan Syok Syok kecoba kau perlihatkan dan kau gunakan untuk menyerangku, dalam kegembiraannya untuk memamerkan ilmu silatnya. Yang ketiga, Tiang Bu cepat membuka pasangannya dan cepat mainkan ilmu silat. Hwi Hong Tong Teh yang ia pelajari dari Pak Kek Sam Kui, jari-jari tangannya dibuka merupakan cengkeraman dan ia mengeluarkan gerengang-gerengan kecil seperti seekor harimau cilik berladak. Dengan dasyat ia menyerang Sin Hang. Akan tetapi alangkah kaget dan kecewanya ketika baru saja dua gebrakan ia menyerang, ia telah ditangkap lengannya dan didorong mundur, dibarungi suara Sin Hang yang penuh teguran. Ilmu silat apa yang kau perlihatkan ini? Ilmu silat jahat dan kotor seperti ini harap jangan kau mainkan lagi selama hidupmu Tiang Bu melangkah mundur dengan muka merah. Maaf, siok-siok. Aku hanya dipaksa belajar ilmu silat ini oleh Pak Kek Sam Kui, katanya lambat yang dua pertama tadi, dari siapa kau belajar dan apa namanya, ilmu silat menyerang dan mempertahankan tadi. Yang kedua adalah ilmu Kelit Sem Hoan Sem Bu yang ku pelajari dari suhu Bu Ho Lokai, dan yang pertama, Tiang Bu Ragu Ragu. Menurut Bu Ho Lokai, kitab yang mengandung ilmu silat pet Hang Hang I itu adalah kitab curian yang diperebutkan oleh orang-orang Kang Ngau. Kitab itu terjatuh ke dalam tangannya secara kebetulan sekali. Haruslah ia ceritakan ini? Selagi ia ragu-ragu, tiba-tiba angin menyambar-nyambar, daun-daun pohon pada rontok dan beterbangan ke bawah. Ayie AAAA, terdengar lihawea menjerit. Gunakan tenaga hikang menangkis daun-daun itu teriak Sin Hang kepada lihawea dan ia menubruk ke depan untuk memeluk Tiang Bu dan melindunginya, akan tetapi alangkah kagetnya karena ia tidak dapat menemukan Tiang Bu. Sementara itu, daun-daun masih rontok seperti hujan dan anehnya, daun-daun ini melayang cepat dan kalau mengenai tubuh terasa sakit-sakit seperti jarum-jarum disambitkan saja. Lihawea dan Sin Hang menggunakan kedua tangan untuk mengebut ke kanan-kiri sehingga daun-daun yang mendekati mereka pada runtuh ke bawah. Kemudian tidak hanya daun-daun yang berterbangan hingga sukar untuk melihat ke depan, bahkan pasir dan tanah debu berhamburan ke atas menyerang mati mereka. Keluar dari tempat ini seru Sin Hang sambil menarik lengan Lihawea dan mengajaknya melompat jauh keluar dari bawah pohon-pohon itu. Mana Tiang Bu? Tanya Lihawea. Entahlah. Biar aku mencarinya kata Sin Hang dan baru ia sadar betapa dalam bahaya ini, baginya yang terpenting lebih dahulu adalah menyelamatkan Lihawea dari bahaya. Lihat itu, Jerit Lihawea Sarnbil menudingkan telunjuknya ke arah sebuah pohon besar yang berdiri. Sin Hang menengok dan melihat pemandangan yang aneh dan membuat bulu tengkuknya berdiri. Di puncak pohon itu, di antara daun-daun dan ranking-ranting seperti seekor burung besar, duduk bersilah seorang kakek gundul botak yang tubuhnya kurus dan jangkung sekali. Kakek itu tangan kirinya mengempit tubuh Tiang Bu yang entah kapan telah ditangkapnya, sedangkan tangan kanannya melakukan gerakan mendorong, menarik, dan memutar-mutar ke arah pohon-pohon dan tanah di mana tadi mereka berdiri. Dan dari tangan kanannya itu seakan-akan keluar angin puyuh yang membuat daun-daun hijau rontok dan pasir serta debu di tanah menghubung naik. Tenaga seperti ini selama hidupnya belum pernah disaksikan oleh Sin Hang, apalagi oleh Lihawea. Melihat dua orang muda itu melompat jauh, kakek gundul itu menghentikan gerakan-gerakan tangannya dan seketika angin puyuh berhenti. Kakek itu laki menibuka mulut sambil menengadah dan keluarlah suara nyanyian yang parau dan serat, sama sekali tidak sedap didengar telinga. Akan tetapi kata-kata dalam nyanyian itu didengarkan dengan penuh perhatian oleh Sin Hang dan Lihawea. Di antara Cium Lede Antail yang barang simpanan dicuri orang, Lam Tian Heng Tebuta De Antuli. Dua cacing tua menunggu mati tak ingin mati seperti nekan. Lebih baik tak diketahui kawan elawan. Akan tetapi, Tian Maha KUASA diturunkannya calon na'a. Cacing tua berubah pikiran. Berkenan tingalkan sedikit wei arisan, kata-kata dalam nyanyian ini amat menarik hati Sin Hang. Akan tetapi selagi ia hendak mengajukan pertanyaan, tiba-tiba sinar terang berkelebat di puncak pohon tinggi itu dan di lain saat kakek gundul itu lenyap bersama tiang bu. Celaka. Kembali tiang bu diculik orang kata Lihawea mendengkol. Beruntung sekali anak itu, kata Sin Hang perlahan sambil menarik napas panjang, hatinya masih tegang menyaksikan kehebatan kakek tadi. Beruntung, apa maksudmu, Sin Hang tanya Lihawea. Lihawea, apakah kau tidak memperhatikan nyanyian kakek tadi aku mendengar? Akan tetapi apa sih artinya nyanyian tidak karuan itu? Apakah li kau belum pernah mendengar tentang dua orang kakek sakti setengah dewa yang bertapa di Omeisan dan yang tidak mau mempedulikan urusan duniawi? Akan tetapi ditakuti semua orang karena luar biasa lihainya tentu saja aku pernah mendengar tentang dua orang kakek itu. Bukankah mereka itu berada di daerah selatan Sin Hang mengangguk? Tahukah kau, di antara Cium Lat dan Tai Liang San dua pegunungan yang disebut dalam nyanyiannya tadi terdapat apa Lihawea mengerutkan alisnya yang hitam panjang dan rapi? Sepasang matanya yang jeli dipejam-pejamkan, akan tetapi karena ia belum terlalu jauh merantau dan tidak mengenal daerah selatan, ia tak dapat menjawab, hanya menggelengkan kepala setelah lama berpikir. Eh, kiraku kau akan menyebut nama tempat itu, alisnya berkerut-kerut dan matamu berkedap-kedip, tak taunya jawabanmu hanya menggeleng kepala Sin Hang menggoda dan Lihawea tertawa manis. Ketahuilah, di antara dua pegunungan di sebelah barat Provinsi Secuhan itu terdapat Gunung Omelisan. Dia tadi bilang dalam nyanyiannya bahwa barang simpanan dicuri orang. Tentu ada sesuatu yang hilang sehingga kakek itu sampai keluar dari tempat pertapaan dan berada di sini. Kalau tidak amat penting, tak mungkin seorang sakti yang sudah menjauhkan segala kedunia wian mau pergi sebegitu jauhnya, Selanjutnya dia bilang lampian hengte buta dan tuli, dua cacing tua menunggu mati. Tak ingin mati seperti macan, lebih baik tak diketahui kawan dan lawan. Apa artinya itu tanya Lihawea? Aha, kiranya ingatanmu pun kuat sekali Lihawea. Kau sudah hafal nyanyian itu di luar kepala teriak Sin Hong dengan muka berseri. Habis, apa kau kira aku sebodoh kerbau? Sin Hong, jangan kau menggoda orang saja, aku menjadi gemas melihamu kata Lihawea cemberut, marah dibuat-buat. Sin Hong tersenyum lebar. Dan aku jadi senang melihatmu marah-marah dan gemas. Kau makin manis kalau cemberut, Lihawea, wajah Lihawea menjadi merah sekali sehingga cap tangan di pipinya tidak kelihatan. Untuk kedua kalinya dalam hari ini ia merasa hatinya berdetak tidak karuan karena girangnya mendengar Sin Hong yang selama ini alim sekali, berturut-turut menyebutnya cantik menarik dan sekarang manis. Betulkah itu? Sin Hong tanyanya pula lirih, pertanyaan yang sama ketika ia disebut cantik menarik. Apanya yang betul, Lihawea Sin Hong balas bertanya. Sebetulnya pemuda ini sudah dapat menduga betapa girangpia gadis ini karena pujian-pujiannya, akan tetapi ia sengaja berpura-pura bodoh untuk menggoda. Betulkah bahwa aku, bahwa kau anggap aku, manis Lihawea kini menundukkan mukanya, suaranya perlahan sikapnya malu-malu. Sin Hong berdebar penuh bahagia hatinya, juga ia merasa heran. Biasanya Lihawea bersikap terus terang dan dalam menyatakan cinta kasihnya tidak malu-malu. Mengapa setelah ia mulai menyatakan bahwa ia pun membalas cinta kasih itu, Lihawea nampak malu-malu dan tidak berani memandangnya? Aneh sekali kau muanita, pikir Sin Hong. Lihawea, terus terang saja. Baru sekarang hatiku terbuka, baru sekarang mataku terbuka. Kau lah wanita yang paling cantik dan manis di dunia ini. Lihawea meramkan mata menahan air mata yang hendak mengucur keluar kedua kakinya lemas sehingga ia menjatuhkan diri berlutut. Cepat-cepat ia menutupi mukanya dengan kedua tangan agar Sin Hong tidak melihat ia mengucurkan air mata. Eh, kau kenapakah Sin Hong bertanya sambil menyentuh pundaknya. Lihawea menggoyang kepala dan pundak, diam-diam menghapus air matanya, lalu berdiri dan tersenyum lebar. Matanya masih basah akan tetapi tidak ada air matu yang keluar lagi. Tidak apa-apa, hayo jelaskan keteranganmu tentang nyanyian tadi katanya, sikapnya biasa seperti sedia kalah. Kembali Sin Hong terheran-heran. Memang Lihawea seorang wanita luar biasa, pikirnya. Akan tetapi ia tidak mau menggoda terus dan melanjutkan penjelasannya untuk menerangkan artinya nyanyian kakek tadi. Dia bilang Lam Tian Heng Teh buta dan tuli. Lam Tian Heng Teh berarti kakak beradik dari dunia selatan, siapa lagi kalau bukan dua orang kakek sakti di Ome Isan. Dengan pengakuan buta tuli, dimaksudkan bahwa dua orang kakek itu seperti dua ekor cacing tua menunggu mati. Ucapan ini untuk menyatakan kerendahan hati mereka yang menyamakan diri sendiri seperti cacing. Memang orang-orang sakti selalu menuruti jalan merendah, makin tinggi kepandainya makin ia merendahkan diri. Ada peribahasa yang menyatakan bahwa macan mati meninggalkan kulitnya dan manusia mati meninggalkan nama baiknya. Akan tetapi dua orang kakek Ome Isan tidak mau mencari nama atau meninggalkan nama tersohor, malah merasa lebih baik tidak berhubungan dengan orang luar sehingga tidak punya kawan juga tidak punya lawan. Ah, jelaslah sekarang ku beri keterangan Sin Hong. Benar-benar dia telah merendahkan diri secara berlebihan, kata Li Hwa, memandang kepada Sin Hong dengan kagum. Biarpun mulutnya berkata demikian, seakan-akan memuji dan kagum kepada kakek sakti itu namun matanya jelas menyatakan bahwa sebenarnya Sin Hong lah orangnya yang ia kagumi. Kemudian ia bilang bahwa Tian telah menurunkan seorang calon naga yang berarti seorang calon pendekar besar. Tak salah lagi tentu yang ia maksudkan si Tiang Bu. Memang anak itu luar biasa sekali. Kau melihat sendiri betapa sekecil itu ia telah menguasai dua macam ilmu silat yang amat luar biasa, yang selama hidupku baru sekali itu kulihat. Kemudian setelah melihat Tiang Bu, agaknya hatinya tergerak dan pendiriannya untuk mati dan meninggalkan nama berubah. Ia berniat akan meninggalkan sedikit warisan, tentu sebagai seorang sakti warisannya adalah ilmu kesaktian yang akan ditinggalkan kepada Tiang Bu. Jadi dia mengambil Tiang Bu sebagai muridnya kata Li Hwa sambil mengangguk-angguk. Pantas saja kau bilang bahwa Tiang Bu beruntung sekali, Sin Hong mengerutkan keningnya. Betapapun juga, kalau teringat riwayat ayahnya, kadang-kadang aku menjadi ragu-ragu. Kalau betul dugaanku tadi bahwa Tiang Bu akan menjadi murid orang pandai sehingga dia sendiri kelap memiliki kepandayan yang lebih tinggi dari ayahnya sendiri. Kemudian kalau dia, dia menuruni watak ayahnya, bukanlah itu hebat sekali Li Hwa maklum akan kegelisahan hati Sin Hong. Karena ia pun tahu betapa jahat ayah anak itu, yakni liokong ji manusia iblis yang tiada taranya dalam hal kejahatan. Keduanya, termenung dan perlahan Li Hwa berkata, mudah-mudahan tidak begitu jahat. Kemudian dua orang muda itu melanjutkan perjalanan sambil bergan dengan tangan OO, MCH, OO Gunung Ngomeisan adalah sebuah gunung yang tinggi dan indah dipandang dari jauh namun sukar didaki orang. Banyak jurang-jurang yang amat suram, lereng yang terjal penuh gunung-gunungan batu karang yang tinggi meruncing seperti menara-menara alam yang penuh rahasia. Karena keadaan di Gunung Ngomeisan ini amat sukar dan berbahaya sekali, maka hampir tidak ada orang pernah mendaki. Kalau ada juga, maka hanya sampai di lereng. Mereka ini adalah pemburu-pemburu ahli-ahli silat atau penduduk-penduduk di daerah itu yang datang untuk berburu, mencari daun-daun obat, mencari kayu-kayu berharga dan lain-lain. Akan tetapi tak ada yang berani mencoba naik melalui lereng batu-batu karang yang amat terjal itu. Bukan saja tidak berani karena berbahaya, terutama sekali karena mereka tahu bahwa di puncak karang itu tinggal dua orang kakek sakti yang mereka anggap sebagai dewa dan tak berani mereka mengganggu dua orang kakek itu. Pada suatu pagi yang amat dingin, dari atas puncak Gunung Ngomeisan itu nampak dua titik hitam-hitam bergerak-gerak ke sana kemari, cepat dan gesit. Dilihat dari jauh, orang akan dengira bahwa itu adalah dua ekor burung besar dan kecil. Akan tetapi setelah dua titik itu makin turun, akan nampaklah bahwa mereka itu adalah seorang kakek Gundul Jangkung kurus dan seorang pemuda tanggung yang berlompatan ke sana kemari di atas ujung batu-batu yang runcing. Pemuda tanggung itu adalah Tiang Bu. Dan kakek itu adalah kakek Gundul Jangkung yang dulu membawanya pergi dari depan Sin Hang dan Liha Wea. Siapakah gerangan kakek Liha ini? Tepat seperti dugaan Sin Hang dahulu, kakek ini adalah seorang di antara dua kakek sakti dari Omeisan. Dia adalah Tiong Jin Hoesyo, dan yang seorang lagi adalah seorang kakek yang sudah lebih tua dari Tiong Jin Hoesyo yang berusia 70 tahun, yaitu Su Hengnya yang bernama Tiong Sin Hoesyo berusia 80 tahun dan rambutnya panjang sudah putih semua. Tiong Sin Hoesyo dan Tiong Jin Hoesyo adalah dua orang pertapa yang sudah puluhan tahun menyembunyikan diri tidak mau berurusan dengan dunia luar kepandayan mereka luar biasa tingginya. Hal ini tidak mengherankan kalau diingat bahwa Tiong Sin Hoesyo adalah pewaris dari ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Tatmo Chowesyo Sedangkan Tiong Jin Hoesyo mewarisi ilmu-ilmu dari Hoan Hian Chowesyo. Dua orang kakek tua ini hidup sebagai pertapa di puncak Omeisan di mana mereka bangun sebuah pondok berbentuk kelenteng yang cukup besar dan indah. Tiong Jin Hoesyo mempunyai kepandayan mengukir, maka semua tiang iang dan payon-payon pondoka itu diukirnya, sehingga merupakan bangunan yang akan mengagumkan hati orang-orang kota. Kesenangan dua orang pertapa ini hanya bersama di dan melatih ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Memang aneh sekali kalau dipikir. Hidup sebagai pertapa dan bermaksud tinggal di situ sampai mati, akan tetapi keduanya amat tekun memperdalam ilmu kepandayan mereka. Di samping ini, mereka paling suka main catur sehingga dahulu buha kelokai sampai dibawa ke situ hanya untuk diajak bermain catur. Bukan hanya buha kelokai, sudah banyak orang-orang yang terkenal ahli main catur, biarpun tinggalnya di kota raja atau jauh sekali dari situ, tetap akan diculik dan mereka bawa ke puncak Omeisan untuk diajak main catur. Karena kesenangan bermain catur inilah yang memungkinkan Taegu Chinjin yang amat licin dan banyak tipu muslihat itu untuk mencuri sebuah kitab dari kedua kakek itu. Dengan mengajak dua orang ahli catur dari Tibet, Taegu Chinjin mendaki gunung Omeisan. Tentu saja diterima dengan girang sekali oleh dua orang kakek itu karena ia membawa dua orang ahli catur itu. Kalau saja ia tidak membawa dua orang ahli catur itu, sudah tentu dia tidak diperbolehkan naik ke puncak. Segera Tiong Hwasyo dan Tiong Jin Hwasyo tenggelam dalam permainan catur menghadapi dua orang ahli dari Tibet yang dibawa oleh Taegu Chinjin itu. Dan bukan main permainan ini. Sampai tiga hari tiga malam. Waktu itulah yang memungkinkan Taegu Chinjin menyelingap ke dalam pondok dan akhirnya ia berhasil mencuri sebuah kitab yang berisi pelajaran ilmu silat pethanghangi. Sampai lama sekali setelah Taegu Chinjin dan dua orang ahli catur itu pergi turun dan Omeisan baru dua orang kakek ini tahu akan kehilangan sebuah kitab pusaka. Tiong Jin Hwasyo menjadi marah dan turun gunung untuk mencari. Karena turunnya ini yang menyebabkah beberapa orang lihai di dunia kah Gou tahu bahwa kitab Omeisan dicuri Taegu Chinjin sehingga di mana-mana pendeta lama jubah merah ini dihadang orang untuk dirampas kitabnya. Dan akhirnya, seperti telah diceritakan semula, kitab itu terjatuh ke tangan Tiangbu secara kebetulan sekali dan karena bocah ini mempelajari pethanghangi, maka Tiong Jin Hwasyo dapat mengenal ilmu silat itu dan membawa bocah ini ke Omeisan. Juga Tiong Sin Hwasyo suka sekali renelia Tiangbu yang memiliki bakat luar biasa, maka ia pun setuju dengan niat setennya untuk mengangkat Tiangbu menjadi ahli waris Omeisan. Memang pada dasarnya Tiangbu berbakat dan suka sekali akan ilmu silat. Tak dapat disangkal bahwa hatinya amat rindu akan pulang, rindu kepada ayah bundanya, terutama sekali rindu kepada Ligoat. Akan tetapi, kesukaannya belajar silat mengatasi kerinduannya sehingga rindunya terobati ketika ia mulai belajar ilmu sitat di puncak Omeisan lah tekun sekali dan ditambah kecerdikannya, dua orang kakek sakti di Omeisan menjadi makin sayang kepadanya. Akan tetapi dua orang sakti itu tidak memperlihatkan kasih sayang mereka, bahkan mereka bersikap keras dan lidah saja Tiangbu harus berlatih berat sekali, juga anak ini harus bekerja keras. Setiap hari Tiangbu harus membersihkan pondok, mencari kayu, menimba air, mencuci daun-daun, dan lain-lain. Namun bocah yang tahu diri ini melakukan semua pekerjaannya tanpa mengeluh. Ia menerima semua pekerjaan berat itu sebagai biaya pelajarannya. Ia tidak tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan itu sebetulnya termasuk latihan pula, latihan untuk menguatkan tubuhnya sehingga tubuh dan pikirannya menjadi biasa akan penderitaan lahir. Seorang gaga harus kuat menahan penderitaan lahir. Baru saja lima tahun Tiangbu belajar ilmu di Omeisan, ia telah memperoleh kemajuan yang luar biasa sekali. Pada pagi hari itu, ia dilatih oleh Tiang Jin Hoesyo dalam ilmu yang disebut liap timsut, ilmu mengejar awan. Itulah semacam ilmu lari cepat atau ilmu melompat yang berdasarkan ginkang yang sempurna. Akan tetapi pemuda tanggung ini sudah pandai sekali melompati jurang yang sepuluh tombak lebarnya, berlompatan dari ujung batu karang ke ujung lain yang amat runcing sehingga menuruni lereng yang terjal serta melalui daerah jurang yang curam itu baginya bukan apa-apa lagi Tiong Jin Hoesyo yang melatih ginkang padanya, membawanya ke tempat berbahaya di daerah gunung itu. Makin lama kakek ini membawa Tiang Bu ke tempat yang makin sukar sehingga beberapa bulan kemudian tidak ada sebuah pun tempat yang tak dapat didatangi Tiang Bu. Tentu saja kakek ini merasa puas sekali. Juga dalam ilmu-ilmu yang lain Tiang Bu memperlihatkan kemajuannya. Biarpun dua orang suhunya menghujaninya dengan pelajaran-pelajaran berat, namun ia dapat mengatur waktunya dan dapat menerima semua itu dengan baik. Pin Cheng dan Ji Suhumu, gurumu yang kedua, tak pernah mempergunakan senjata. Tian sudah mengaruni ye kita dengan tangan kaki, panca indera dan akal budi. Mengapa pula kita harus mengandalkan bantuan senjata seperti pedang atau golok? Tidak, biarpun hanya dengan tangan dan kaki, asal dilatih baik tidak akan kalah menghadapi senjata yang bagaimanapun juga, kata Tiong Sin Hoesyo kepada muridnya. Memang keistimewaan inilah yang membuat Tiong Sin Hoesyo dan Tiong Jin Hoesyo terkenal sebagai orang-orang sakti yang berilmu tinggi. Mie K tak pernah mempergunakan senjata, akan tetapi selama ini, tak seorang pun yang berani mencoba-coba dapat mengalahkan mereka. Banyak sudah ahli-ahli pedang, ahli-ahli tombak dan ahli-ahli senjata lainnya sengaja datang untuk mencoba-coba karena mereka ini sebagai ahli senjata tentu saja tidak suka dicelak. Akan tetapi mereka semua roboh dengan mudah saja oleh Tiong Sin Hoesyo dan Tiong Jin Hoesyo. Tian melengkapi kita dengan akal budi. Untuk apakah kemana-mana renem bawa senjata tajam seperti jaga? Kalau memang perlu, setiap benda di depan kita, baik benda itu berupa setangkai kembang, sebatang ranting, atau sehelai daun, dapat kita pergunakan untuk membela diri. Bukan senjata yang istimewa, melainkan orangnya yang berada di belakang senjata. Golok pusaka, pedang mustika, segala yang roncing-runcing dari yang tajam-tajam takkan ada artinya apabila orang yang memegangnya tolong. Sebaliknya, sehelai daun akan lebih berguna daripada sebatang pedang apabila orang yang mempergunakannya mengerti bagaimana harus mempergunakannya, demikian Tiong Sin Hwasyo melanjutkan nasihatnya kepada Tiang Bu yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencatatnya baik-baik di hati dan ingatannya. Dilihat dari semua nasihat ini, sama sekali tidak mengherankan apabila Tiang Bu tak pernah mendapat pelajaran bersilat dengan senjata apapun juga. Ia hanya menerima pelajaran ilmu silat tangan kosong, ini pun tidak begitu dipentingkan oleh dua orang kakek itu. Yang lebih dipentingkan adalah penggembelangan dalam memperkuat hawasin Kang di dalam tubuh, mengumpulkan tenaga-tenaga tersembunyi sehingga dapat dipergunakan dengan baik-baik. Dapat dimengerti apabila tanpa disadarinya, Tiang Bu telah memiliki tenaga lue Kang yang hebat dan memiliki ilmu Hikang dan Ginkang yang istimewa. Dengan Hikang orang dapat memiliki tubuh yang kuat dan kebal, dengan Lue Kang orang dapat mengatur tenaga sehingga tenaga seratus kati menjadi seribu kati, dengan Hikang orang dapat mengatur pernapasan sehingga tidak saja isi dadanya bersih, juga terutama sekali napasnya panjang dan kuat. Dengan Ginkang orang dapat mengatur gerakan yang lincah, ringan dan cepat. Kalau semua ini sudah terpenuhi, berarti orang sudah memiliki dasar-dasar ilmu sila tinggi. Dengan dasar-dasar ini, orang sudah menjadi kuat dan sukar dikalahkan. Beberapa bulan kemudian pada suatu hari Tiang Bu duduk mengasuh di bawah sebatang pohon. Ia tidak lelah, karena tubuhnya sudah kuat sekali, dan mengerjakan pekerjaan mengangkut air dari lereng ke puncak sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang membuat ia ingin beristirahat di bawah pohon adalah panas terik matahari yang membakar kulit. Musim panas sedang hebat-hebatnya, sehingga di lareng omeisan yang biasanya dingin itu pun tidak luput dari serangan hawa panas matahari. Hawa panas, bayangan pohon, ditambah silirnya angin gunung membuat Tiang Bu duduk melenggut bersandarkan tongkat pikulannya. Tempat ia berhenti mengasuh itu adalah di lereng selatan di mana terdapat sebuah kelenteng kuno yang sudah mulai rusak karena tidak dipakai lagi. Di depan kelenteng itu terdapat pagar terbuat daripada kayu besi yang berukir indah. Di luar pagar inilah Tiang Bu duduk mengasuh, melenggut dan mengantuk karena malam tadi ia terlalu malam berlatih teori ilmu silat sampai lupa waktu. Tiba-tiba ia mendengar suara senjata beradung nyaring sekali, seakan-akan berada di dekat telinganya. Tiang Bu membuka matanya dan dengan terheran-heran ia melihat dua orang gadis cilik sedang bertempur. Keduanya mempergunakan sebatang pedang dan gerakan mereka lincah dan indah. Keringak pedang berkali-kali bertemu menerbitkan suara nyaring dan bunga api berpijar menyilaukan mata. Kantuk yang tadi menguasai matah, Tiang Bu seketika lenyap, terganti oleh perhatian dan keheranan. Ia melihat gadis cilik itu kedua-duanya sama pandai dan usia mereka pun sebaya, paling banyak sepuluh tahunan. Akan tetapi keduanya telah memiliki kepandaya ilmu pedang yang hebat. Ketika Tiang Bu memandang penuh perhatian kepada seorang di antara dua anak perempuan itu, hatinya berdebar aneh. Ia seperti sudah kenal baik bocah itu, kenal baik sekali. Hidung yang kecil meruncing, bibir itu, metal itu. Ligoat tak terasa lagi Tiang Bu menyebut nama ini dan sekali tubuhnya bergerak, Ia telah melompat seperti melayang ke tempat pertempuran dan di lain saat ia telah menyodorkan tongkat pikulan yang sejak tadi dipegangnya itu di tengah-tengah antara dua orang gadis cilik yang masih bertempur. Teranggak Teranggak dua buah pedang terpental dan terlepas dan pegangan. Padahal Tiang Bu tidak melakukan pukulan, bahkan dua pedang yang tadi menghantam tongkat pikulannya, namun karena tenaga sinkang yang luar biasa dari Tiang Bu, dua batang pedang itu telah terpental. Dua orang gadis cilik itu memandang dengan kaget, cepat memungut pedang masing-masing kemudian mereka menghadapi Tiang Bu dari dua jurusan yang berlawanan. Akan tetapi, Tiang Bu hanya memperhatikan gadis cilik adiknya yang ditinggal ketika baru berusia 2-3 tahun itu. Telah 8 tahun lebih ia meninggalkan rumah berpisah dari adiknya. Kau, bukankah kau? Ligoat tanya Tiang Bu, matanya terbelalak dan bibirnya gemetar, penuh harapan. Gadis cilik itu memandang kepadanya dengan mata jernih dan kosong. Sama sekali tidak mengenal, lalu mengerutkan kening dan berkata, Bukan. Aku tidak bernama Ligoat, betulkah? Kau, kau serupa betul dengan dia, kata pula Tiang Bu, dadanya penuh kekecewaan. Hem, kau ini siapakah berani mengganggu kutanya gadis cilik itu tiba-tiba dengan marah. Tiang Bu mendengar sambarah angin ketika punggungnya hendak ditusuk oleh darah cilik yang berada di belakangnya. Dengan gerakan enak saja Tiang Bu miringkan tubuhnya, perasaan dan pendengarannya sudah sedemikian tajamnya sehingga punggungnya seperti bermata maka kelitan ini membuat pedang gadis cilik itu menusuk angin. Dan sebelum ia dapat menyerang lagi, Tiang Bu menggunakan jari tangannya menyentil tengah-tengah pedang sambil berseru. Bocah cilik jangan main-main dengan pedang sentilan jari tangannya dengan tepat mengenai pedang dan gadis itu berseru kaget. Pedangnya seperti diranggut oleh tenaga yang kuat dan tahu-tahu telah terlepas dari pegangannya, meluncur ke bawah dan menancap di atas tanah. Billy, jangan berkelahi terdengar seruan orang dan seorang pemuda tanggung yang sebaya dengan Tiang Bu tampan dan gagah dengan pakaian indah, datang berlari-lari ke tempat itu. Jauh di belakang pemuda ini nampak pula beberapa orang tua datang dari jurusan yang berlainan. Melihat ini Tiang Bu yang merasa kecewa karena gadis cilik yang disangka Ligoat itu ternyata bukan adiknya, segera menyeret pikulannya dan pergi dari tempat itu. Ia tidak melihat betapa gadis cilik yang disangka adiknya tadi memandang kepadanya dengan mata penuh pertanyaan dan keheranan. Sementara itu, bocah perempuan yang seorang lagi memandang kepadanya dengan pandang macu kagum dan tertarik sekali. Setelah melihat munculnya banyak orang, keheranannya bertambah dan hati Tiang Bu menjadi tidak enak, tidak biasanya di lereng ini terdapat begitu banyak orang. Ia tidak kembali ke puncak, melainkan bersembunyi di dalam rumpun tebal sambil mengintai keluar. Dilihatnya dua orang gadis cilik yang tadi bertempur itu sudah saling menjauhi, gadis yang menyerangnya bersama pemuda tanggung tadi menengok ke arah seorang wanita yang datang seperti terbang cepatnya ke arah mereka. Ada pun gadis yang wajahnya seperti Ligoat juga menanti datangnya seorang laki-laki. Melihat orang laki-laki ini, Tiang Bu berdebar jantungnya. Laki-laki ini bukanlah yang adalah Wan Sinhong. Bagaimana Sinhong bisa sampai di situ dan siapakah mereka semua itu? Untuk mengetahui hal ini, mari kita ikuti pengalaman Wan Sinhong dan Li Hwa. Seperti telah dituturkan, Sinhong dan Li Hwa melanjutkan perjalanan mereka. Sinhong, sekarang kita ke mana? Tanya Li Hwa sambil mengerling ke wajah Sinhong di sebelah kanannya. Aku akan pergi ke Kim Bun Tzu. Harusku beritakan tentang keadaan Tiang Bu kepada Hwi Lian dan Hwang Kin. Selain itu, aku sudah terlalu lama meninggalkan Lu Liang San. Aku harus menengok tempat itu kalau-kalau ada orang mencari aku. Demikianlah, Sinhong dan Li Hwa lalu menuju ke Lu Liang San, tempat di mana Sinhong tinggal selama ia menjadi Beng Cu. Ketika tiba di lareng Lu Liang San, mereka melihat bahwa puncak Lu Liang San telah kedatangan banyak tamu dari dunia Kang Ong. Mereka itu adalah tokoh-tokoh besar atau wakil-wakil partai besar yang dahulu telah memilih Sinhong rena jadi Beng Cu. Buk Kek Sian Su, ketua Butong Pai yang nampak paling tua di antara para tokoh itu, maju menyambut kedatangan Sinhong sambil merbungku. Sinhong buru-buru memberi hormat dan berkata, Ah, kiranya Buk Kek Sian Su, Lo Chiampu dan para Lo Chiampu yang terhormat. Sungguh menyesal sekali baru sekarang Siao Ute datang, memikin Cui sekalian terlalu lama menanti, kami baru sepekan menanti di sini. Pinto sekarang mewakili kami semua karena Taiwi Sian Su sudah meninggal dunia setahun yang lalu, kata Buk Kek Sian Su. Sinhong mengerutkan alisnya. Sayang sekali belum sempat aku bertemu dengan Taiwi Sian Su, Lo Chiampu di Kunlun San. Semoga arwahnya mendapat tempat yang mulia, melihat sikap mereka yang dingin. S.L.N. Hang diam-diam dapat menduga bahwa kedatangan mereka ini tentulah untuk urusan kedudukan Beng Cu. Tentu semua orang ini sudah mendengar bahwa dia adalah keturunan bangsa Kin dan karenanya mereka tidak sudi mempunyai Beng Cu keluarga kaisar bangsa yang dianggap musuh. Akan tetapi ia berlaku tenang, lalu bertanya tidak tahu urusan penting apakah yang membawa Cui sekalian renendaki Lu Liang San. Apa kiranya yang dapat ku lakukan untuk Cui sekalian Wan Si Cu? Pinto mewakili semua saudara di sini untuk memberi penjelasan dan Pinto akan bicara singkat saja, kata Buk Kek Sian Su. Mendengar kakek ini menyebutnya Wan Si Cu dan bukan Wan Beng Cu, Sinhong tersenyum dingin. Tahulah ya karena sudah jelas sekali bahwa orang tidak memandangnya sebagai Beng Cu lagi. Bicaralah, Buk Kek Sian Su, katanya singkat. Sebelum kamu datang ke sini, lebih dulu setahun yang lalu Taiwi Sian Su telah memimpin pertemuan. Dalam pertemuan itu dibicarakan tentang kedudukan Wan Si Cu. Oleh karena sudah jelas bahwa Wan Si Cu keturunan Wan Kan atau pangeran Wan Yen Kan, maka terpaksa kami semua tidak dapat menerima kau menjadi Beng Cu kami. Akan tetapi, mengingat kau telah lama membantu kami, kami menghentikanmu dengan hormat, bahkan kami mengajak Wan Si Cu untuk bersama kami membujuk calon Beng Cu yang hendak kami angkat, Sinhong tersenyum lebar. Dadanya terasa lega, kedudukan Beng Cu selama ini merepotkannya, membuat hidupnya terikat. Bagus. Aku harus berterima kasih kepada Cui yang membebaskan aku dari tugas Beng Cu yang maha berat. Tentu saja aku bersedia membantu membujuknya. Siapakah calon Beng Cu itu gerangan dia adalah seorang dari kakek sakti Dio Meisan, kata Bu Kek Sian Su. Kening Sinhong berkerut. Ia teringat akan sikap orang-orang gagah di dunia sebelah selatan yang amat kasar ketika mengunjunginya di Luluyang San beberapa tahun yang lalu. Hem, mengapa Cui memilih orang selatan tegurnya? Kalau mereka yang dipilih, terserah. Akan tetapi aku tidak berani memastikan apakah aku akan ikut membujuk mereka yang sama sekali tidak ku kenal. Betapapun juga, terima kasih atas pembebasan tugas Beng Cu. Sebagai tanda bahwa aku sama sekali tidak kecil hati dibebaskan dari tugas Beng Cu, dan untuk menyatakan terima kasih, sekarang aku hendak mengumumkan secara terus terang bahwa biarpun aku memang benar keturunan bangsawan Wanyan, namun aku tidak dapat membela kerajaan Kin. Untuk menyatakan bahwa di dalam tubuhku masih mengalir darahan, aku hanya akan membela rakyat apabila terjadi perang yang datangnya dari utara, mendengar kata-kata ini, sebagian besar orang gagah yang memang menaruh rasa hormat dan suka kepada Sinhong bertepuk tangan gembira dan memuji Sinhong sebagai orang gagah yang patut berkagumi. Cui sekalian kata pula Sinhong dengan suara keras sehingga suara gaduh itu berhenti karena semua orang renem perhatikannya. Aku hendak mohon pertolongan Cui sekalian, terutama para lociampu yang terhormat. Oleh karena sekarang diriku tidak terikat lagi oleh tugas berat dan telah bebas, maka aku bermaksud melangsungkan ikatan jodoh dengan hui yang nyocu syokli HWA di tempat ini. Untuk keperluan itu, aku sangat mengharapkan bantuan para lociampu untuk menyelenggarakannya, sebagai wali-wali atau pengganti orang-orang tua, oleh karena baik aku maupun calon istriku adalah orang-orang yatim piatu, bahkan guru-guru pun telah meninggal dunia. Tidak tahu apakah para lociari Pue Sudi menolong kami. Kata-kata terakhir itu diucapkan oleh Sinhong dengan suara terharu. Ketika Sinhong bicara, semua orang mendengarkan dengan tak bersuara, akan tetapi begitu ia habis bicara, terdengar sorak-sorai gemuruh tanda bahwa orang-orang itu menyambut berita ini dengan gembira sekali. Para lociampu juga maju untuk memberi selamat dan menyatakan bersedia untuk membantu dua orang muda itu mengesahkan perjodohan mereka. Para tokoh dunia Kango berikut para anggauta yang ikut di puncak Luluyang San itu, jumlahnya ada 50 orang lebih. Mereka inilah usibuk mengatur ini itu, menghias kuat tempat tinggal Sinhong sebaik-baiknya, membangun pondok atau ruangan darurat untuk tempat berpesta. Ada pula yang turun gunung cepat-cepat untuk mencari bahan-bahan guna berpesta berikut tukang-tukang masaknya, arak, daging dan lain-lain. Dalam waktu tiga hari saja semua sudah siap dan pada pagi hari keempatnya dilangsungkanlah pernikahan antara Sinhong dan Lihawa secara sederhana namun cukup meriah. Hanya sayangnya bagi Lihawa, di antara para tamu tidak ada seorang pun tamu wanita. Setelah kedua pengantin diberi restu oleh para lociampual, lalu diarak menuju makam Pak Kek Siansu dan Pak Hang Siansu di puncak untuk bersembah yang di depan kedua makam ini. Kemudian kedua mempelai dengan diantar oleh para lociampu turun ke lereng gunung untuk bersembah yang di depan makam Luliang Sam Lojin. Setelah upacara ini selesai, berpesta lah mereka di ruangan darurat di depan gua itu. Menjelang senja semua tamu minta diri dan neninggalkan puncak Luliang San, Sinhong dan istrinya mengantar mereka sampai di tikungan Sarnbil tiada hentinya mengaturkan terima kasih mereka. Kemudian sambil bergan dengan tangan kedua mempelai ini dengan hati penuh kebahagiaan kembali ke puncak untuk beristirahat di dalam gua tempat tinggal Sinhong yang sudah dihias ada-adanya oleh para tamu tadi. Ketika melangsungkan perjodohannya Sinhong berusia 30 tahun dan Lihawa berusia lebih muda 2 tahun, sukar untuk melukiskan kegembiraan kedua mempelai ini, hanya mereka berdua yang mengalamilah yang dapat merasakan. Beberapa bulan kemudian Sinhong mengajak istrinya pergi ke Pulau Kinbuntu untuk memberi kabar kepada Huilian dan Hang Kin tentang Tiangbu. Hang Kin dan Huilian menyambut kedatangan Sinhong dengan gembira apalagi setelah diberitahu bahwa Sinhong telah menikah dengan Hui Niu Chusyok Li Hwa Yang Gagah Perkasa. Mereka segera mengucapkan selamat dan Huilian menegur. Wan Su Chusyok, Paman Guruan, mengapa tidak memberi kabar lebih dulu kepada kami? Kalau diberitahu, biarpun jauh kami pasti akan datang untuk menghadiri pesta pernikahan itu. Huilian menyebut Sinhong Paman Guru karena memang Sinhong masih terhitung Paman Gurunya sendiri. Ayahnya dahulu adalah murid Pak Kek Sian Su, demikian pula Sinhong. Sinhong tersenyum. Perjodohan kami dilangsungkan secara serentak dan mendadak. Mana ada kesempatan memberi kabar ia lalu menuturkan secara singkat tentang kedatangan orang-orang Kangong di puncak Luliang San untuk membebaskannya dari tugas Beng Cu. Dan betapa dalam kesempatan itu ia lalu minta bantuan mereka untuk merayakan kelangsungan perjodohannya. Kemudian Sinhong bercerita tentang Tiangbu. Anak itu memang aneh sekali nasibnya, katanya mengakhiri ceritanya. Selalu berpindah ke dalam tangan orang-orang pandai, bahkan sekarang ku rasa ia telah menjadi murid kakek sakti di Omelisan. Biarlah lain kali kita menengok ke sana, Huilian dan Hongkin agak kecewa karena Tiangbu tidak turut pulang akan tetapi mereka lega mendengar bahwa anak itu selamat, bahkan menjadi murid orang pandai. Tadinya kami bermaksud untuk menyerahkan Tiangbu kepada Susyok agar dididik dalam ilmu silat, akan tetapi sekarang dia telah menjadi murid Ji Omelisan. Biarlah kami menyerahkan anak kami saja agar diterima sebagai munt oleh Susyok berdua, kata Huilian yang segera nemanggil anak peimpuannya yang berada di dalam. Tak lama kemudian muncullah seorang bocah perempuan berusia 5-6 tahun, cantik manis, dan mungil sekali. Bocah ini memandang kepada Sinhang dan Li Hwa dengan metu bening dan penuh pertanyaan karena ia tidak mengenal mereka. Li Goat, beri hormat kepada Suhu dan Subomu ini kata Huilian kepadanya sambil menuding ke arah Sinhang dan Li Hwa. Untuk sesaat bocah itu memandang kepada Sinhang dan Li Hwa penuh perhatian terutama sekali ke arah pedang yang tergantung di inggang Sinhang dan menempel di punggung Li Hwa. Kemudian ia maju dan berlutut sambil berkata hormat. Suhu, Subomu Sinhang dan Li Hwa saling pandang sambil tersenyum. Sekali bertemu pandang saja suami istri ini maklum bahwa masing-masing amat tertarik dan suka kepada bocah itu. Sinhang tertawa dan mengangkat bangun bocah itu sambil berkata.